Intro Ganas, Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain abort versus Irak dan Filipina termasuk Elkambaget yang on fire Informasi selanjutnya, 2 pekang sebelum duel lawan Timnas Indonesia Daftar starting 11 Irak jadi bocor Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Intro Di informasi yang pertama Ya, Timnas Indonesia akan diperkuat 8 pemain abort dalam 2 partai grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Kedelapan pemain yang berkari di luar negeri itu antara lain adalah Rafael Sterik yang bermain untuk Ado Den Haag di Belanda sampai Zadi Ramdhani di Sabah FC Malaysia Selain itu juga ada Prata Makrahan di Tokyo Fair di Jepang Asnawi Bangku Alam di John 6 Dragons Korea Selatan sampai Shaini Patinama di Viking FK Norwegia Pemain abort lainnya di Timnas Indonesia adalah Sandy Wallace di KV Michelin, Belgia Elkambaget di Ipswich Town, Inggris dan Jordi Ahmad di Johor Darultazim, Malaysia Ya, khusus Elkambaget, baik berusia 21 tahun itu sedang on fire setelah mencetak 1 gol untuk Ipswich Town di babak 16 besar Karabokab 2023-2024 meski kalah 1-3 dari Fulham di Portman Road Ipswich pada Kamis 2 November dini hari kemarin Ya, Timnas akan menghadapi Irak dan Filipina dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16-21 November 2023 Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal lebih dulu bertemu Irak dalam partai pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Basra International Stadium Basra pada 16 November 2023 Ya, 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke Rizal Memorial Stadium Manila untuk mendantang Filipina dalam duel kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pelatih timnas Indonesia Sinteyong total memanggil 27 pemain namun tak bisa menyertakan gelandang Jong Ultra di Belanda yaitu Ivar Jenner dan pemain tengah KMSK Densi di Belgia Marcelino Ferdinand keduanya masih belum pulih dari cedera Ya, untuk dua pertandingan ini Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil karena masih mengalami cedera tulis PSSI dalam narasi berita di situasinya pada Kamis Dan di informasi selanjutnya Ya, ada kabar heboh dibalik persiapan Irak menjelang gelaga lawan Timnas Indonesia Seperti yang diketahui, Irak bakal membuka petualangannya pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia Laga Irak vs Timnas Indonesia bakal dilangsungkan di Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 Kabar menghebohkan bocor dua pekan sebelum laga tersebut dimulai Susunan pemain yang akan menjadi starter untuk Timnas Irak bocor ke media Kabar tersebut salah satunya dibocorkan oleh win-win Berdasarkan salah satu sumber di Federasi Sepak Bola Irak ada 10 pemain yang akan dimainkan oleh Jesus Kiasas saat menjumpai Timnas Indonesia nantinya Berdasarkan nama yang bocor tersebut Jesus Kiasas berpeluang bakal main menyerang total saat menghadapi Timnas Indonesia Skema 4-4-2 bakal menjadi salah satu opsi saat menghadapi Timnas Indonesia Karena itulah susunan pemain tersebut diduga sebagai starter yang akan digunakan Irak ketika bentrok dengan Indonesia Ada beberapa nama yang mungkin dikenal oleh publik tanah air Salah satunya adalah mantan Wonder Kid Manchester United Zidane Iqbal Saat ini pemain keturunan Irak Inggris tersebut bermain di klub Liga Belanda FC Ultra Kiasas akan banyak mengandalkan pilar Timnas Irak Aymen Husham, Ali Alhamadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Saad Natik, Hushin Ali, Mirkas Duski, dan Jalal Hasan Kata sumber tersebut Di luar pemain-pemain tadi pelatih asal Spanyol itu hanya membutuhkan satu pemain lain Guna melengkapi sebelas pemain untuk dimainkan sejak menit awal Posisi tersebut berada di back kanan Ya pelatih belum memutuskan siapa yang akan diandalkan di posisi back kanan Kata sumber tersebut Jesus Kiasas memang belum menemukan nama terbaik untuk posisi tersebut Dirinya juga belum menemukan pola yang pakem untuk pemain di lini belakang Tentu laga melawan Timnas Indonesia bakal jadi pembuktian Irak dalam mode serius Sebelum bereksperimen dalam beberapa pertandingan terakhir Jesus Kiasas kerap mengandalkan Ali Gashem di posisi back kanan Hushin Amar juga pernah ditempatkan di posisi tersebut Dengan susunan pemain itu Irak disebut tidak lagi bereksperimen saat melawan Timnas Indonesia Pada pertandingan nanti yang juga menjadi kualifikasi Piala Asia 2027 tersebut Di atas kertas Irak memang lebih unggul saat berhadapan dengan Indonesia, Vietnam dan juga Filipina Ranking APK Irak membuat Jesus Kiasas akan menjadikan perteman pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan Indonesia sebagai ajang pemanasan Laga itu bak menjadi kelinci percobaan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan Timnas Indonesia dan juga Vietnam Ketika Irak sudah mengetahui hal tersebut Maka negara ini bisa melahap Timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 yang mendatang Namun setelah artikel tersebut rilis, nama Jesus Kiasas dipanggil oleh federasi Dikutip dari InSportik, Federasi Irak akan memanggil Jesus Kiasas terkait hasil kurang memuaskan Di pertandingan Jordan International Tournament 2023 lalu Dalam dua laga yang digelar, Irak baru bisa memenangkan laga pasca adu finalti Yang pertama Irak bermain kacamata 0-0 atas sekotar Lalu bisa menang setelah adu finalti dengan skor 6-5 Ya, pada pertandingan kedua, Irak juga bermain imbang 2-2 atas Jordania Pemenang baru bisa ditentukan lewat drama finalti yang dimenangkan oleh Irak dengan skor 5-3 Hal ini membuat Jesus Kiasas disoroti Federasi Irak Ya, mengingat tak lama lagi Irak harus menghadapi Timnas Indonesia yang tak bisa lagi dianggap remeh Setelah hasil kurang memuaskan dalam FIFA Match Day pada Oktober 2023 lalu Federasi Irak mengandakan pertemuan dengan staff teknis Timnas Irak yang dipimpin oleh Kiasas asal Spanyol Dan pertemuan ini akan membahas tiga markas penting, tiga berkas penting terkait misi Singa Mesopotamia Tulis rilis dari InSporti Ya, tiga hal tersebut diantaranya adalah evaluasi hasil pertandingan persahabatan di Jordan Turnamen 2023 Yang tak bisa langsung menang dalam 90 menit Yang kedua, Jesus Kiasas diminta untuk segera mempersiapkan pertandingan kontra Timnas Indonesia Dan yang terakhir, Federasi membicarakan kontra Jesus Kiasas yang akan dipercaya menahkodai Timnas Irak Kini, Kiasas telah mengubah pikiran dia akan serius untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ajang Piala Asia Kotar yang sudah di depan mata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!